Walau naik kelas ke MotoGP di 2019, tapi Peko Bagnaya telah debut dengan motor Desmo Sedici di 2016. Saat itu, Peko masih di tim Moto3 Aspar Mahindra. Gino Borsoy, direktur olahraga dari tim Aspar, bikin taruhan sama Peko. Jika ia mampu juara lagi setelah juara di Asen, maka ia boleh tes ride motor Ducati GP14 milik tim Aspar, yang musim itu pembalapnya Yoni Hernandez dan Eugene Lafferty. Pada akhirnya, Peko mampu juara lagi saat balapan di sirkuit Sepang, Malaysia. Dan sebagai hadiahnya, ia diperbolehkan menjajel motor Ducati saat tes pramusim MotoGP di sirkuit Ricardo Termo, Valencia. Sebagai pembalap 19 tahun yang berlagak di kelas Moto3, ia sangat kegirangan. Itu menakjubkan katanya. Saking excitednya, bahkan ia mengabaikan perintah pitboard agar masuk setelah 3 lap. Peko lanjut terus hingga 9 lap. Menurut Peko, Gino bilang, dia hanya punya bensin untuk 3 lap. Tapi, kalau cuma 3 lap, dia nggak mau berhenti sampai bensinnya habis. Ternyata, bensinnya full. Sebelum tes, Gino borsoy taruhan lagi. Dia bertaruh, Peko nggak akan membuka full gas pada lap pertama. Tapi, karena nggak mau kalah taruhan, sejak keluar pitlane, Peko langsung tancap gas. Akibatnya, dia sangat ketakutan. Karena, itu beda banget dari Moto3 yang dia kendarai sehari sebelumnya. Sangat luar biasa bisa berakselerasi dan braking dengan motor MotoGP. Menurutnya, pada saat itu, motor tercepat yang pernah dia bawa adalah Yamaha R6 standar di Misano. Kemudian, sekarang dia tes rate Desmo Sedici. Ya jauh lah. Katanya, yang membuat terkesan adalah akselerasi dan pengeremannya. Itu sangat menakutkan, karena dunia sekitarmu tampak berhenti. Dan, jika dibandingkan dengan Moto3, braking di motor ini harus hati-hati. Karena tidak butuh menekan tuas rem terlalu banyak. Selain itu, jika di Moto3 kita masih sempat melakukan apapun, tapi di motor ini baru saja membuka gas, sudah harus braking. Semua serba cepat. Dia juga merasa aneh saat mengeram dan tidak perlu pencet kopling. Mungkin, saat itu, Peko belum terbiasa pakai quickshifter dan autoblipper ya. Untungnya, Peko sempat ngobrol sama Valentino Rossi sebelum tes rate. Jadi, dia dapat masukkan terutama dalam hal braking dan manasin ban. Dan, menurutnya, saat itu, mengendalai MotoGP sangat menuntut secara fisik. Karena, walau hanya 9 lap, badannya sudah kelelahan dan ototnya pegal-pegal. Tapi, itu tahun 2016. 6 tahun kemudian, pemuda yang ketakutan saat tes rate motor Desmosidici itu sudah bisa menaklukkan mesin Desmo GP22 dengan meyakinkan bahkan jadi juara dunia. Terima kasih sudah mampir di Garasi Roda 2. Kita jumpa di video berikutnya.